Intro Hartowo, Kepala Dusun Balikambang, Desa Kandangan, Kejamatan, Bawen, Kebupaten Semarang, Jawa Tengah mengklarifikasi soal tuduhan dirinya dan warga bernama Naryo meminta uang 1 miliar rupiah kepada Jumirah. Menurutnya dirinya bukannya meminta tetapi meluruskan kelebihan uang yang diberikan kepada Jumirah. Diketahui Jumirah menerima uang ganti rugi tol sebesar 4 miliar rupiah. Sesuai agat, lansia ini menyebut jika Hartono meminta uang 1 miliar kepadanya. Namun menurut Kadus, dirinya hanya melaporkan soal kelebihan pembayaran yang diterima Jumirah terkait penghitungan ukuran pohon. Dijelaskan Hartomo, sesuai agat disepakati uang lahan sebesar 3 miliar dibagi untuk 3 keluarga besar Jumirah. Sementara 1 miliar sisanya belum dibagikan dan masih di bawah Jumirah. Saat itu, ada salah seorang keluarga Jumirah yang mengatakan jika pohon jati milik Jumirah kecil namun mendapat uang lebih banyak. Setelah dicek memang benar ada kesalahan penggolongan tanaman. Selanjutnya, Hartomo diminta tim untuk melakukan mediasi agar Jumirah bersedia mengembalikan uang kelebihan sebesar 902 juta rupiah. Ia membantah melakukan intimidasi bahkan dirinya mengaku menolak diberi uang 50 juta rupiah. Sementara Naryo yang awalnya berniat membantu malah namanya ikut tercemar. Diakuinya, ia dan Kadus juga menerima UGR dan jumlahnya lebih besar dari Jumirah. Jumirah 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 Jumirah